hai oke selamat siang teman-teman kita menindak lanjutin kasus penyakit tipi ini setelah kita pasang gajun tadi kita buatkan tutorial cara pemasangan gajun ini yang merah ke kaki tengah ini kemudian ini yang geron ke sini ternyata masih ada kerusakan tipi ini teman-teman dia masih masih hidupnya starnya masih lama teman-teman lama loading untuk memastikannya kita bisa mengecek semua tegangan dulu teman-teman kita cek semua dulu tegangannya ini sudah mati teman-teman tapi tipinya masih belum menyala kita cek satu persatu tegangannya teman-teman mulai dari tegangan B plus ini dia tegangan B plus yang masuk teman-teman nah iya tegangan B plus kemudian teman-teman biar mau biar cepat kerjanya kita langsung cek tegangan 180 nya teman-teman posisinya disini ini kaki ini dia belum maksimal teman-teman dia dia masih diangka 150 ini teman-teman kemungkinan dia masih ada masalah lain teman-teman TV ini bisa hidup cuma lama teman-teman sekitar setengah jam kata orangnya dulu awal-awalnya dulu tadi sebelum kerusakan regulatornya rusak berarti udah ada kerusakan lain kan gitu teman-teman jadi kemungkinan bukan kemungkinan biasanya kerusakan begini dia memang kurang supply tegangan bisa kita naikkan dari gacungnya lagi nanti mungkin tambah sedikit kemudian ini tegangan tegangan 14 nya kita cek pelan-pelan teman-teman dia masuk semua tegangan dan IC vertikalnya teman-teman IC vertikalnya dapatnya 15 volt biasanya hidup cuma dia kurang tegangan dia dia tidak maksimal teman-teman ah ini dia biasanya seperti itu teman-teman eh eh kerusakan seperti ini biasanya masih di bagian regulator teman-teman bagian regulator yang masih bermasalah untuk kita biar teman-teman lebih yakin kalau pengalaman saya biasanya saya ganti kapasitornya kering bisa juga teman-teman kalau enggak dia memang masih ada yang enak atau keramik-keramiknya tapi kita coba ganti kapasitornya dulu teman-teman oke kita ganti kapasitornya kita ganti yang cobotkan saja teman-teman oke ini teman-teman selamat menikmati selamat menikmati oke jangan lupa gacutnya kita tambah sedikit lagi teman-teman tegangannya oke oke kita cek pertama-tama tegangan 115-nya 115-nya oke boleh bisa ditoleransi kemudian 180 oke oke kemudian kita cek tegangan tegangan milamin tegangan milamin dia masih berupa AC teman-teman jangan salah nanti tiba-tiba teman-teman mutarnya ke bagian DC itu nggak bisa kebaca teman-teman susah kita terus putar ke bagian AC nya ini AC yang warna merah ini teman-teman dan dia biasanya di tengah teman-teman di kaki sini yang tiga nih kalau kurang fokus kamera saya teman-teman ini tegangan 180 ini dia teman-teman ether ada tulisan ether dia 5V teman-teman ini ini dia 5V dan sampai juga 5V tadi tidak keluar teman-teman biasanya tipi kalau udah seperti ini dia hidup teman-teman nah betul teman-teman berarti kerusakannya masih berkisar di regulatornya teman-teman kapasitor itu rusak kapasitor induknya kapasitor induknya oke sekian part 2 nya teman-teman sekiranya masih ada teman-teman yang kurang paham atau masih pengen ditanyakan silahkan teman-teman komen di bawah share jangan lupa teman-teman subscribe teman-teman channel channel nya nanti kita subscribe balik teman-teman kalau misalnya teman-teman ada YouTube channel YouTube yang saling mendukung antara teknisi serpis teman-teman saling membantu teman-teman sekian video dari saya pagi siang hari ini teman-teman terima kasih banyak semoga bermanfaat buat teman-teman semua semoga kita berbagi ilmu berbagi wawasan kepada teman-teman semoga kita semakin jaya teman-teman terima kasih see you next time terima kasih